Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah laptop Lenovo B490 seri ini, seri B, itu adalah seri bisnisnya ini mempunyai fitur-fitur seperti ini ada 2 USB 3 port, HDMI port, LAN port, VGA port juga ada pembuang panas, Kensington lock bagian depannya ada lampu light indikator, SD card reader sebelah sisi satunya ada 2 lagi USB port kombo microphone headphone jack sama konektor buat power adapternya charger-nya bisa menggunakan charger-nya Thinkpad untuk bagian belakangnya, baterainya itu bisa dilepas terus dia mempunyai service panel kita cukup membuka 2 port ini dari sini kita bisa upgrade RAM-nya ya itu juga punya untuk SATA SSD bisa pasang SATA SSD ya di sini baterai CMOS-nya juga gampang untuk dibuka ya jadi itu nanti kita akan tes di Linux desktop laptop ini bisa berjalan di Linux Mint 20.3 ya sekilas ini dia punya tipe keyboard itu ciklet ya dia punya indikator caps lock ya ini bagusnya dia punya layar ini TN masih TN ya 720p dia tidak bisa diputar 180 derajat seperti Thinkpad ya untuk speknya sedih diri yang saya pakai ini adalah yang Ivy Bridge ya i5-3230M jadi dia punya GPU internal ya GT 4000 HD 4000 laptop ini menggunakan chipset Broadcom BCM43142 yang merupakan kombo antara wifi dan bluetooth nah sayangnya drivernya itu tidak tersedia untuk open source dia itu proprietary jadi kita harus mendownloadnya dulu jadi kita perlu menggunakan USB wifi dongle dan atau menggunakan koneksi dari LAN portnya untuk mendownloadnya dan untungnya di Linux Mint ini cukup mudah ya kita lewat driver manager aja dia nanti kita tinggal kita menggunakan proprietary drivernya terus kita apply dia akan berjalan nah cuman sayangnya ini hanya untuk berjalan di wifi nya untuk di bluetooth nya itu kita perlu mendownloadnya lagi mendownloadnya itu ada di github ya sesuai dengan versinya nah ini kita disini dia error ya jadi kita harus mendownloadnya dulu kita copy filenya ke libfirmware nya baru bisa berjalan bluetooth nya untuk kemampuan dia punya productivity ya ini bisa inskip bisa berjalan dengan lancar bisa libri office juga gak ada masalah ya ini ini mumpuni banget nah tadi saya coba untuk caden lift nah waktu caden lift itu untuk video yang saya coba untuk jalankan render video 40 detik itu dia butuh sekitar 48 detik ya dengan menggunakan apa 4 core dia 4 thread ya 2 core 4 thread processor ini jadi cukup masih cukup cepat lah masih bisa untuk render level 720p masih oke di 30 fps ya terus kita lihat spek spesifikasinya nah dia temperaturnya ini masih bagus kemarin laptop ini saya ganti dia punya kipas ya permasalahan pada laptop ini ada di kipasnya dia kalau kipasnya error itu dia di biosnya akan muncul gitu nah jadi itu kipasnya perlu diganti ya hmm oke kita bisa lihat sedikit untuk performa di youtubenya ya nah nah ini dia bisa cukup lancar di 720p ya dia memang youtubenya belum render rendernya belum dipakai gpu ya nah terus dia sudah support full kan ya nah ini kita lihat dia punya untuk nah dia punya waktu buka youtube itu masih bisa menggunakan cpu dan dia masih tidak terlalu berat ya 4 threadnya oke terus kita akan coba di kalau untuk game-game yang kayak gecompress dan segala macam itu bisa lancar banget ya kita akan mencoba di eh emulator ps2 ya hmm ini saya menggunakan stick clone nya xbox 360 ya ini clone yang kosongan ya hmm disini kita lihat general settingnya graphic settingnya kita bisa pakai fullkan nah kita itu kita jalankan di native dulu ya eh karena eh HD 4000 ini eh tidak terlalu powerful juga eh tapi bisa menjalankan di fullkan kita coba oke kita coba nah nah ini dia masih bisa di kalau di native dia bisa enam sekitar moment 60 fps ya masih masih bagus dia ya 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 masih bisa berjalan tapi kalau kita ubah settingannya ke eh ke eh yang lebih bagus ya sorry ke settingan yang dua kali native nah ini yang yang dua kali native ini di 720p oke dia langsung eh terasa berat patah-patah dia jadi inilah kemampuan Intel HD 4000 ya jadi dia sangat terbatas eh nggak bisa untuk untuk gaming ya kalau masih yang ringan-ringan ini masih oke ya untuk untuk triple E game triple E di steam ya nggak bisa gitu ini nggak mampu ya eh oke kita lihat lagi nah untuk di skor eh gigmans nya eh eh ya ini kalau dibandingkan dengan eh yang Thinkpad yang kemarin yang L410 ya dia masih lebih bagus ya di single core maupun di multi core nya karena ini 4 thread lawan 2 thread dia dia masih jauh lebih bagus ya eh eh nah jadi dia eh secara single score nya dia 686 dibandingkan 403 untuk yang L410 oke eh jadi ini laptop masih mumpunin ya ini agak berimbang dengan Thinkpad saya yang X230 ya eh 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 cuman sekarang harganya itu masih share masih di Tokopedia masih agak tinggi ya itu sekitar 2,5 juta kalau menurut saya sih eh pribadi saya lebih mending ngambil Thinkpad ya eh Thinkpad eh eh T430 dibandingkan eh ini cuman kalau misalnya bisa dapat yang murah 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 banget ya boleh dipertimbangkan juga eh eh untuk alternatif tapi yang pasti ini lebih 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 cepat daripada yang yang speknya yang Celeron-Celeron yang murah-murah itu yang spek laptop yang 4 jutaan oke eh demikian reviewnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih